Nah halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dukita, channel GASL guys. Sekarang gue akan react, balik lagi ke Girls Generation. Ini requestan dari Akmal nih guys. Ini udah lama di request. Eh gak sih baru-baru kemarin nih, cuman nanti yang sosial bass akan segera guys. Karena ada beberapa yang gue harus istirahat dulu. Gak boleh banyak ngeliat ke layar komputer intinya guys. Oke guys, ini Girls Generation Gossip Girls. 3. Japan Tour Love and Peace. Nah disini ada, akan gendang gak bukan aku. Disini ada Tiffany guys, ini the best nih guys. Gue suka banget sama Tiffany. Kita sebelum mulai, kita intro dulu guys. Cepet lo! Oke guys, gue udah buka. Kita langsung react aja guys. Gue udah pake format yang HD guys. Ini paling tinggi kan ya formatnya. Iya 1080p. Semoga ini DVD rip lah guys ya. Karena setau gue ini kayaknya konser lama guys. Jadi kayaknya belum ada yang Blu-ray-blu-ray-in. Eh gak tau juga sih guys, ini tahun berapa. Tapi uploadnya lumayan baru nih guys. 11 April 2020. Jadi kita langsung react. Cepet lo! Ini by the way, playback apa full band guys? Eh bisa kedengaran juga sih. Gila disitu tension chord-nya guys ya. Disitu gue suka nih. Kayak disonan tapi manis banget. Asik. Ini suaranya jelas langsung mixer langsung masuk ke input-nya recording guys ya. Suaranya clear banget. Jadi gak ada bocoran microphone. Wah! Suara siapa tuh? Wah! Asik temanya gue suka sih. Tema soundnya guys. Nih. Wah gila. Wah gila. Tapi mereka memang cantik-cantik banget sih guys. Gak bisa dipungkirin guys. Oh soundnya lumayan. Seper 16 guys ya. Seper 16 guys ya. Teg-teg-teg-teg-teg. Kayak suara derupan kuda guys. Tuh agak. Tuh agak. Jadi nuansa triplet gitu guys ya. Teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg. Asik sih. Teg-teg-teg-teg. Tuh agak. Tuh agak. Tuh agak. Gila SM produksinya emang gokil-gokkil sih guys ya. Wih Teon. Oke. Mana nih? Tipani. Itu apa Xiaoyuan ya? Eh siapa? Asik. Kiki ringan aja guys. Gak terlalu gendut gitu loh. Gila performing-nya sih guys. SNSD. Gila visual semua ya. Itu dia tuh. Itu SUNY ya? SUNY guys ya? Itu dia tuh. Itu gue suka banget guys. Jadi kayak diantara nada pertama yang yang gak terlalu ada tension. GASIP GASIP. Keren sih. Nih. Nih dia. Tuh. Jadi lagunya kayak rada serem gitu guys. Dark banget. Eh. Gila ya. Gila nih guys. Ini kalau misalkan orang jaman-jaman dulu tuh mungkin denger nada ini apaan sih lagu jelek banget guys. Tapi sekarang akhirnya menjadi tren guys. Itu yang uniknya. Asik tema aja gue suka banget. Tiffany guys. Tiffani guys. Kebayang gak sih guys. Itu mereka pake heels gitu. Kayaknya susah banget dancing guys. Wih rambatnya bagus ya. Keren guys. Apa mereka tuh keliatan tinggi banget ya. Ambil shotnya dari rada bawah gitu. Jadi kayak majestic aja gitu guys. Oh let's think it nice. Tadi guys gue boleh jujur nih guys ya. Era-era nih mungkin SNSD gue memang pernah denger jaman-jaman waktu mereka baru-baru mulai guys ya. Tapi menurut gue waktu itu image gue tuh dengernya rada aneh guys. Karena pada tahun itu itu karut-karut progresinya kan lebih ke jalur modes. Major modes guys ya. Sebenernya tuh lebih dibilang lagu-lagunya ringan, nuansi mayor, ceria, walaupun yang lagu sedih. Paling patternnya hanya disitu-situ aja guys. Tapi gue mulai denger K-pop mulai dari EXO guys ya keluarga SM. Itu banyak stigma-stigma yang sebenernya tuh langsung gue langsung. Ih kok ini kayak begini tapi lama-lama guys. Gue butuh waktu banget denger lagu-lagu K-pop. Sampai akhirnya baru gue nikmatin guys. Salah satu gue denger lagu SNSD yang ini guys. Akhirnya tuh menurut gue ih kok enak ya. Ini true story loh guys asli. Asik. Tuh denger gak sih guys notasinya tuh. Lebih kayak ke bawah, arahnya ke bawah. Terus nuansanya tuh lebih murung gitu kan kayak dark gitu guys. Tapi denger terus kalian denger berkali-kali guys. Ini lama-lama enak serius guys. Tuh dengan kekompleksitasnya mereka gitu ya. Gak mau kill denger sih keren. Gila. Iya loh musiknya. Chordnya sih. Chordnya sih. Weh oke. Sih katifani. asik dan sih seru sih dan sih seru tapi emang gue rencana mau mau reaction untuk satu full album sih guys eh full album full concert mereka ini guys ih itu tuh beneran deh sih gila gokil ya nggak pertanyaan gue tuh ide dari mana guys maksudnya mereka kok bisa ya maksudnya nyiapkan nada yang lumayan sebenarnya nggak bisa diikmatin banyak orang tapi mereka bisa membuat lagu ini akhirnya jadi translator itu gila guys ya ngeroboh main setorang itu gue salutnya Wow gila ya ya kayak gitu guys maksudnya sampai kalian akhirnya mendengarkan ini kan berarti kalian itu kayak mengroba mindset kalian yang biasa denger-dengar chord progression biasa kan satu enam dua lima balik lagi ke satu putaran-putaran itu terus paling bridge nggak 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 keluar dari situ lagi guys paling paling juga modulasi dan segala macam kalau ini bener-bener mereka jimtain suasana yang kayaknya tuh lebih in-depth gitu lebih kayak ketekan gitu guys dengan chord-chord yang seperti itu gosip-gosip aja kan pecah harmoninya gosip-gosip tuh nanda-nanda yang bener-bener tuh sebenarnya jarang kalian denger di awal-awal waktu kpop belum merajai dunia sekarang guys kalau sekarang kalian denger nih kan kayak udah hal biasa guys semua jadi bertarung apa dengan note-note yang rada-rada anti mainstream banget dan itu akhirnya menjadi trendsetter baru itu menurut gue keren guys oke sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk mencet tombol subred guys cepat